Intro Oke kita akan membacakan Ada dua pemenang Quiz Twitter pada pagi hari ini ya Yang pertama dimenangkan oleh Destre ya Beli bajigur sama beboho Jujur kamu ganteng Kayak li min ho Nyusulnya prikitil Terima kasih Oke pemenang yang kedua adalah Muhammad Rizky Pagi-pagi makan bubur Habis itu minumnya jamu Aku cuma ingin jujur Kalau aku cinta padamu DJ Yasmin Oke Selamat Masih-masih inginkan 1 juta rupiah Dipotong pajak Dan dipersembahkan oleh OPPO F3 Dual selfie camera Iya selamat Loh Ini ada Mas Kukul sama Pak Ustadz Ada apa ini? Ya ini Mau cerita itu Tadi udah dikasih tips sama Mas Andre Suruh juara yang jujur Alhamdulillah saya jujur Terus bangkrut Jujur Terus bangkrut Ya Tapi semua saya jualin semua Ya saya jujur Harganya ya Harganya Oh enggak dapet untung Enggak dapet untung Bangkrut tuh Semuanya saya jual Baju, celana Aduh Isi-isinya semuanya Masa sama isi-isinya Tentang kemari Enggak maksudnya rotinya Oh roti Isi roti Nah gimana nih Pak Ustadz Jujur lah Tentang jujur Tadinya enggak jujur Enggak jujur Boong sama Yasmin Tentanya mau bikin toko besar Jadi tentang kejujuran ya Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat Kepada para puni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Sifat jujur dalam segala hal penting Jujur itu di dalam bahasa agama disebutnya asidik Asidik itu jujur dalam niat Jujur dalam lisan Dan jujur dalam perbuatan Bahkan jujur ini Asidik ini Lebih luas lagi Dia itu bukan hanya jujur berbicara Atau yang tadi saja Tetapi menegakkan kebenaran jujur itu Sifat jujur ini Ada dalam diri Rasulullah SAW Rasulullah mempunyai sifat Fas Fatonah Amanah Sidik Dan tablik Sidik ini bahkan Di dalam diri Rasulullah Sebelum diangkat menjadi Rasul Rasul ini sudah dijuluki Al-Amin Yang terpercaya Karenanya Sifat jujur Itu sangat dipentingkan Untuk kehidupan Dan untuk agama Kehidupan ini Tidak akan pernah baik Tanpa kejujuran Dan agama Tidak akan pernah tegak Dengan sifat-sifat curang Dengan sifat-sifat Kemunafikan Dan khianat misalnya Karenanya Sifat jujur Kalau di dalam sebuah ayat disebutkan Walladi Ja'as asidik Yang membawa kebenaran Ya'as asidiki Kemudian Berdagang takut Berdagang takut gak laku Dan segala macem Jangan khawatir Karena sesungguhnya Rizki itu Itu yang mengatur adalah Allah Ketika kita membuat Allah ridha Insya Allah Kita akan dimudahkan jalannya Kira-kira seperti itu Tuh Sudah paham Insya Allah Selain nabi Ya memang betul Lampaknya dengan Pak Ustadz Jadi harta benda yang sangat berat Kayak itu kejujuran Dan sportifitas Sabar 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 Kalau nangis keluar air mata Jangan keluar rudah Ini udah pagi Ustadz terima kasih Pak Ubad Terima kasih pencerahannya Terima kasih Mas Tukul Mas Maktul Terima kasih Acik terima kasih Azmin terima kasih Terima kasih juga Mas Pemantul Satuan biasa Bagi hari ini Terima kasih Terima kasih kepada Pemantul ini rumah Jangan lupa Untuk tetap Memantul ini sahur Hari di bulan Ramadhan Jam 2 Pagi sampai jam setengah Jumat Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Di sini cuma hiburan Selama menunaikan Ibadah kuasa Biasa insya Allah Kita berjumpa lagi Mas Sidi Ini sahur